Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ketahuan itu memori gue dari kecil. Terima kasih. Itu gue keren banget sih. Karena ya maksud gue, gue aja yang ngacak-ngacak kartu itu gue gak tau di dalamnya itu warna apa. Tapi Mas Romy Rafael, di All Might Romy Rafael bisa nebak itu warna plus memori-memorinya. Itu kayak, hey, makan apa sih? Terus kecil nih orang gitu. Taruh sana biru, oke. Kacak-kacak yang tiga. Ya udah. Sudah? Sudah. Ambil satu. Taruh di tangan. Oke. Fokusin ya warnanya. Fokusin memorinya sekarang. Ini juga bisa dibilang warna yang menenangkan. Ini berhubungan dengan orang yang kamu cintai. Kemungkinan besar kamu masih bertemu dengan orang ini. Dan ini mungkin kemungkinan besar warna favorit dari orang ini. Saya lihat sosok seorang wanita. Memori dari warna ini berhubungan dengan sebuah pakaian, sebuah warna. Saya melihat gambar bayangan baju muslim warna hijau. Menurut saya ini warna hijau, coba. Masa sih, Mas. Iya, Mas. Warna hijau. Gua, ketembak semua. Masih ada dua. Ya, tapi ya... Ya, ketembak. Dia cek-cak lagi. Oke, oke. Di obok-obok. Kartasnya di obok-obok. Udah. Oke. Ini satu. Secara logik, berarti tinggal dua warna dong. Ini merah, kalau gak putih dong. Iya. Ganti ya? Hah? Oke. Pakai intuisi kamu. Iya. Kalau berhasil, nah hebat kamu. Kalau gagal, nah salah. Kalau berhasil, berarti next episode aku hostnya. Kasi maju ya. Kamu cuti ya? Oh, iya. Merah apa putih? Aku sih dari tadi kepikirannya merah. Buka, buka, buka. Gak ada rekayasa ya? Iya, iya, iya. Cepat, bahan gue kontrak sini-sini. Intas imajin minggu depan gue ya. Mas, kok bisa sih? Kok bisa aku lebak? Kan seperti tadi saya bilang, di saat kita mematikan logika kita, kemungkinan besar, intuisi kita akan mengambil alih. Misalnya, Rafael bilang, lu pakai intuisi lu, lu tebak nih amplop keempat, apa kalau gue gak salah, ke tiga ya. Lu tebak nih warna apa? Nah, tapi emang from the very first, gue selalu mikir, ini merah, ini merah. Akhirnya gue tebak kan, ini warna merah kayaknya nih, Pas gue keluarin, merah beneran lu. Jadi kayak, hei, lintas imajin, butuh host baru gak? Eh, kesalahan. Gue cukup banget, gue jago banget. Tapi, yang saya rasakan di sini, bukan emosi marah gitu ya. Saya rasakan intuisi, berdasarkan aktivitas, atau rutinitas yang sering terjadi, sama kehidupan kamu, dengan warna merah ini gitu. Saya merasakan ada, kemacetan, waktu, yang terbuang. Ini berhubungan dengan memori, entah mengapa, merah ini, diasosiasikan dengan antar jemput, dengan orang yang kamu, jadi saya gak mau terusin ya, kayak orangnya lagi. Gak apa-apa dulu, waktu aku SMS, kan aku suka memisan, terus caranya mamaku, biar aku berhenti memisan, aku diikutin antar jemput, biar berhenti memisan, tapi malah memisan terus, tiap hari, nah mobilnya itu warna merah. Gitu. Oke. Jadi aku sekarang kesel, sama mobil warna merah gitu. Diapus dulu memisan. Nah, bukan, ini air mata kok. Berarti, by default, ini warna? Putih. dikeluarkan warna putihnya. Kau keluarin ya. Iya. Nah, fokusin warna putihnya ya, berhubungan sama memori juga ya, warna putih ini, betul ya? Iya. Yang saya dapetin, dari warna putih, berhubungan sama hadiah, pemberian, berkesan. Betul ya? Iya, betul. Sepatu warna putih. Ia lagi ketebak. Gua malu dah. iya mas. Iya, iya. Kok tau mas? Ketahuan dong gua. Iya, sepatu. Keren. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. terima kasih banyak. Bagaimana saya dapat merasakan warna apa dan memori apa yang dipikirkan oleh Krishna Julio? Psikometri adalah bentuk kemampuan pikiran yang agak berbeda dengan kemampuan lainnya, yaitu kemampuan melihat memori dengan memanfaatkan suatu benda tertentu. Karena Krishna Julio mengasosiasikan memori-memori tertentu dengan warna-warna tertentu, maka dengan merasakan warna, saya menggunakan intuisi saya untuk merasakan memori apa yang dipikirkan oleh Krishna Julio. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!